PT Krakatau Steel berharap perjanjian restrukturisasi kredit senilai 2,2 miliar USD kepada 10 bank dan lembaga pembiayaan dapat ditekan pada September 2019. Kars mengincar dana 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah untuk membayar utang dari pelepasan aset non-core. Direktur utama Krakatau Steel, Silmi Kari mengatakan secara prinsip telah ada kesepakatan antara perusahaan dengan kredit Sehingga ia berharap perjanjian restrukturisasi dapat ditekan pada bulan ini. Apalagi emiten berkode saham keras ini memiliki pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo pada September 2019 kepada PT Bank Mandiri dan BRI senilai 205,87 juta dolar Amerika. Silmi mengatakan pelunasan utang jatuh tempo pada bulan ini merupakan bagian dari inisiatif restrukturisasi utang yang sedang dilakukan. Keras terus memproses PT. Krakatau PT. Krakatau Daya Listrik dan PT. Krakatau Tirta Industri Perusahaan telah menunjuk lembaga independen untuk menilai aset kedua entitas anak itu Silmi menargetkan divestasi KDL dapat selesai pada tahun ini Perusahaan juga sedang menimbang penawaran dengan harga terbaik untuk divestasi KTI Selain KDL dan KTI, perseroan juga akan melepas PT. Krakatau Bandar Samudera Terima kasih Terima kasih.